Selanjutnya pemirsa jajaran Satres Krim Polres Cember mengamankan 6 tersangka curanmor dengan barang bukti 8 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4. 6 pelaku curanmor hasil ungkap jajaran Satres Krim Polres Cember biasanya melakukan aksinya di sejumlah tempat, yakni di wilayah kecamatan Umbulsari, Pencong, Puger, Sumber Sari, Kaliwates, Patrang, dan juga Rambipuji. 2 pelaku diantaranya bahkan harus dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Keenam pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Kita berhasil mengamankan 4 orang tersangka, di mana barang bukti dari hasil curanmor tersebut ada 9 yang berhasil kita amankan dari Satres Krim Polres Cember. Ada 8 untuk R2 dan R1 untuk roda 4. Untuk modus operandi, seseluruhnya untuk pelaku, lakukan dengan cara merusak kunci kendaraan dengan menggunakan kunci T. Jadi untuk ke-6 tersangka ini kita jerat dengan pasal 363 ayat 1, ke-4, dan ke-5 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Untuk pelaku ada yang merupakan residifis. Kemudian untuk wilayah kerja dari tersangka ini, jadi ada sebagian di wilayah barat, di Kecamatan Umur Sari, Kencong, dan Kuger. Demikian juga di wilayah kota, di wilayah kampus, di wilayah sumber sari, Kaliwates, dan di daerah Pasrang, dan di Ramdipuji. Yang tersangka yang satunya laksanakan pencurian mobil, itu kemarin kita amankan pada tanggal 17 April, tadi pada saat anggota Satreskrim beserta perwira kasat berusaha untuk melaksanakan penangkapan, ini tersangka melarikan diri sehingga kita laksanakan tindakan tegas dan terukur. Sementara itu salah satu korban, Lukman Hadi, mengapresiasi tugas kepolisian yang cukup cepat bisa menemukan mobilnya yang tengah hilang. Lukman Hadi merupakan pemilik mobil pick-up yang sempat dicuri oleh salah satu pelaku. Dirinya menyadari hilangnya mobil saat akan menjalankan sahur sekitar pukul 3 pagi. Lalu sesegera mungkin melaporkan ke pihak polisian setempat dan langsung ditindaklanjuti. Mobil dan pelaku akhirnya bisa diamankan di wilayah sumber baru. Saya bangga, karena ini menurut saya pekerjaan polres yang cukup cepat. Jadi saya kehilangan mobil itu, itu jam 3 pagi, jam setengah 4 sudah kena. Ini proses yang cukup cepat sekali, koordinasi antara polres dengan deskrimnya mungkin ya. Sehingga saya sama mengucapkan terima kasih atas kecepatan proses pengungkapan kasus ini. Sehingga bulan puasa tanggal 17, jadi masih dalam suasana puasa. Dijuri di mana mobilnya? Di pelataran, kebetulan ada tempat yang agak luas di depan rumahnya. Maksudnya wilayahnya di mana? Di Arjasa, Biting. Biting ya? Di Biting, Arjasa. Dari Mopoles Jembar, Yudisa Di Jembar 1 TV melaporkan.